Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Anda sudah melakukan dengan bisnis Anda Anda harus tetap mencoba dengan bisnis Anda lain Jadi, poin saya bukan tentang Alim Shiroh Pintu saya adalah Anda harus Anda harus tahu apa maksud ayah yang Anda menghormati Anda menghormati memorisasi Anda kepada guru Anda Anda harus tahu maksudnya karena akan memberikan Anda pengetahuan atau pelajaran karena ya, ketika saya Imam saya selalu membaca Azariah karena di Azariah itu berbicara tentang azab atau pengetahuan dari Allah kepada Lut atau Lut atau Nuh dan Allah memberi pengetahuan kepada mereka karena mereka tidak mengikuti Nabi mereka jadi Allah memberi Allah memberi pengetahuan karena mereka tidak mengikuti dan ada ayah dengan Fafirru ila Allah Fafirru ila Allah adalah berbicara kepada Allah jadi ketika saya menjadi imam saya selalu membaca dua kali karena Allah adalah Allah adalah Allah adalah Tuhan Anda Tuhan Anda Tuhan Anda jadi kita harus berbicara kepada Allah jika mungkin ada percayaan dalam hidup Anda atau sesuatu yang Anda menolong Anda jadi Anda harus berbicara kepada Allah karena Nabi Muhammad mengatakan Fafirru ila Allah 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 mengatakan itu Fafirru ila Allah berbicara kepada Allah jadi tujuan saya adalah cuba memahami Al-Quran bukan hanya membaca atau membaca kata-kata Arab tetapi membaca maksud dari ayah jadi itu tujuan saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh asyadu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh asyadu'llalay wabarakatuh wa ismalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah And we never forget Salat and salam To Prophet Muhammad Who has broke Islam To this era In this good change I would like To give you Speech about The advantage Of the month of Ramadan But before that I will Introduce myself My name Muhammad You can call me Imam I'm from Tanyan Freya Okay But before that I will give you Little about Ramadan Ramadan is the month Is the new month Of the Hijjah calendar In the month of Ramadan Muslims are required To face For choose Who are able And have And have Resist Puberty The month of Ramadan The month of Ramadan The month of Ramadan Is the month That Muslims Are waiting for Because In the month of Ramadan There is Mercy And also There is The night of Laylatupadar The night of Laylatupadar Is the night Where is This night Is better than One thousand Years I want One thousand months The night of Laylatupadar Is on Last Ten Night of The month of Ramadan It's One of the Advantage Of the month of Ramadan Okay And The And But before I Give again About The advantage I will read One hadith I will read Man Rasulullah Salam Sayyid Salam Salam Man Qomah Ramadona Imanan Muhtisaban Ufirullah Huma Tukad Demam In Zambi Whoever Worship In the month Of the Ramadan Out of Faith And hopes For everyone From Allah Allah Will forgive His Passions Hadith From Buhari And Muslim The Second Advantage Is Ramadan Is The month When Al-Quran Revealed The month Of Ramadan Is A Glorious Month This month Was A Month As a Month For Faith And In this month Al-Quran Was Revealed So In If In Ramadan You Must Read Al-Quran More 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 Than Another More Than Another Month Because In Ramadan Month Is More Messy And And Give You Reward Merci Okay Baby Detail from me Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Alvito Alvito Eleven Nik Okay Guys Maybe that's all Ah Oh Oh So So Oh 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 Terima kasih.